Billy Corgan lagi-lagi ngoling si of the more Assalamualaikum, welcome to JMSCO Cuy, lu tau kan populasi perempuan itu lebih banyak dibandingkan sama laki-laki Cuy, satu aja gue Tapi nih ya, biarpun populasi cewek itu lebih banyak dibanding populasi cowok Tapi lu bisa tau gak, kalau ternyata pemain bass, yang notabene itu adalah seorang perempuan itu pasti masih jarang banget, setuju gak? Nah, pada episode kali ini, gue akan ngebahas tentang perempuan pemain bass ikonik di dunia, nah jadi lu gak bisa ngeremehin nih, tentang skill dan juga karir mereka di dunia musik, so tanpa basa-basi kita langsung masuk ke yang pertama Kim Garten Kim Altia Garten adalah seorang musisi yang lahir pada tanggal 25 April 1953 Selain sebagai seorang musisi, ia juga merupakan seorang artis visual asal Amerika Serikat Lahir di Rochester, New York Garten dibesarkan di Los Angeles, California dan belajar seni di Otis Art Institute Gue kutip dari People Pill Garten kemudian menjadi terkenal sebagai bassist, gitarist, dan juga vokalis band rock alternatif atau eksperimental asal New York yaitu Sonic Yacht Nah, Sonic Yacht ini Kim Garten bentuk bersama dengan Thurston Moore pada tahun 1981 dan 3 tahun kemudian di tahun 1984 Thurston dan Kim Garten akhirnya menikah Caelah, pasangan satu band nih cuy kita lihat nih apakah dengan lu menjadi suami istri di satu band itu bisa mempertahankan karir lu atau justru karir lu malah makin bagus di dunia musik Gue kutip dari People Pill jadi di tahun 1990-an selain Kim Garten ini sibuk sama Sonic Yacht dia juga bikin side project sama Julia Kaffrit nah, side projectan dia ini namanya Free Kitten kemudian masih di tahun 1990-an dia juga memulai debutnya sebagai prosuder eh, prosuder produser nah, Hall ini adalah bandnya Courtney Love istrinya Kurt Cobain judul album Hall yang diproduseri oleh Kim Garten adalah Pretty on the Inside gue ceritain dulu ya awal karir musiknya si Kim Garten ini masih gue kutip dari People Pill jadi setelah lulus dari sekolah seni Kim Garten ini pindah ke New York dan disana tuh dia terpesona dengan band-band dengan aliran No Wave nah, No Wave ini adalah aliran musik yang eksperimental dan surreal banget cuy musiknya jadi Kim Garten pernah bilang gini when I came to New York I'd go and see bands downtown playing No Wave music it was expressionistic and it was also nihilistic punk rock was tongue-in-cheek saying yeah, we are destroying rock No Wave music is more like no, we are really destroying rock it was very dissonant I just felt like wow, this is really free I could do that ya, pada intinya adalah si Kim Garten ini ketika dia ngeliat para band yang memainkan aliran No Wave dia tuh kayak anjrit ini musik bebas banget ya gak kayak punk rock gitu ya terus dia merasa ah, kayaknya gue bisa nih mainin musik ini nah, itu intinya bener gak, bener gak? kalau salah, please komen di bawah nah, di New York City ini dia bergabung dengan band yang namanya si KM alias CKM dengan Christine Han dan Stanton Miranda tapi sayangnya si KM ini gak berumur panjang setelah Malang melintang kesana kemari menelusuri gang-gang di New York akhirnya melalui Miranda si Kim Garten ini ketemu sama orang yang namanya Lee Ronaldo dan Thurston Moore dimana mereka berdua ini nantinya akan menjadi personil band Sonic Yacht ya awalnya sih si Garten dan si Moore ini cuma berkencan ya PDKT gitu ya eh, lama-lama kok di tahun 81 eh, ini kayaknya kalau kita bertika bikin band asik kali ya nah, terbentuklah Sonic Yacht di tahun 1981 dua tahun setelah terbentuk di tahun 1983 Sonic Yacht ini ngeluarin album perdananya yang bernama Confusion Is Sex dan di tahun 1985 mereka ngeluarin album yang berjudul Bad Moon Rising di tahun 86 mereka merilis album berjudul Evil dan di tahun 87 mereka merilis album lagi judulnya Sister dan di tahun 1988 Sonic Yacht merilis album yang berjudul Daydream Nation melalui Enigma Records nah, kalian bisa lihat nih betapa produktifnya Sonic Yacht ya, dan musik-musiknya emang menurut gue waktu itu eh, rock tapi experimental ya, mungkin bisa dibilang rock alternatif dan seperti yang gue bilang di awal di tahun 1984 akhirnya Kim Garten dan Thurston Moore memutuskan untuk menikah tapi sayang di tahun 2011 mereka memutuskan untuk bercerai dan pengaruhnya terhadap Sonic Yacht adalah Sonic Yacht ikutan bubar karena para pendirinya memutuskan untuk tidak bersama lagi tapi biarpun Sonic Yacht sudah bubar Kim Garten tetap aktif dalam bermusik dan musik-musiknya lebih eksperimental lagi dibanding sama Sonic Yacht kalau kalian gak percaya kalian bisa cek albumnya yang berjudul No Home Record musik-musiknya dalam banget cuy asli dah nah, Kim Garten ini menjadi salah satu pemain bass yang ikonik karena bekat talenta-talentanya dan juga selain bermusik dia juga aktif melukis men lukisannya keren-keren juga nih dan yang gak kalah penting adalah fashion style ketika dia manggung itu cukup menginfluence para kaum hawa di zamannya gimana menurut kalian tentang si Kim Garten komen di bawah next nah, perempuan pemain bass ikonik berikutnya ini terkenal bukan karena dia punya band ataupun karena dia sering tampil di layar kaca melainkan ia sungguh terkenal sebagai musisi profesional pengisi sesi rekaman studio siapa dia? ya, dia adalah Carol Kay ya, sekarang dia adalah nenek-nenek yang skill gitar dan bassnya itu top abis kita lihat cuplikannya gue kutip dari carolkay.com Carol Kay ini lahir di Everett Washington DC alias Amerika Serikat dia lahir dari orang tua yang juga musisi yaitu Clyde dan Don Smith keduanya adalah musisi profesional pada zaman itu Carol ini telah bermain dan mengajar gitar sejak tahun 1949 men dan di rentang tahun itu juga dia sudah puluhan kali main di klub malam di sekitar Los Angeles dan juga menjadi pengiring band-band jazz terkenal saat itu antara lain band jazznya Bob Neil Jack Sheldon Lenny Bruce Teddy Edwards Billy Higgins dan lain-lain banyak men asli keren nih cewek nah, di tahun 1957 secara tidak sengaja akhirnya dia mendapatkan job rekaman pertama kalinya men rekamannya siapa? rekamannya Sam Cooke kok bisa pada saat itu dia akhirnya dapet job itu? karena pada saat itu pemain bassnya si Sam Cooke ini gak dateng ke studio akhirnya dia berinisiatif ah, gue aja deh sini yang isi bassnya dan ternyata si Sam Cooke ini suka banget dan sejak saat itu dia jadi terkenal cuy gue kutip dari All Music Carol Kaye ini tidak hanya pionir ya dalam bermusik di studio rekaman jadi selain karena kepionirannya dalam bermusik dia ini dianggap menjadi ikon yang cukup mendobrak kenapa? karena pada saat itu gak banyak perempuan-perempuan yang pro dalam bermusik sampai akhirnya malah sering dipakai gitu ya bukan dipakai yang gimana ya artinya sering di hire untuk mengisi sesi rekaman di studio dan lu tau gak masih gue kutip dari All Music nih Carol Kaye ini dilaporkan telah melakukan proses sesi rekaman sebanyak lebih dari 10 ribu kali padahal dia musisi freelancer cuy gue kutip dari Open Culture bahkan karena karirnya sebagai musisi rekaman yang luar biasa dia dijuliki sebagai the most prolific musician session in history artinya dia adalah seorang musisi yang paling produktif di dunia oh salah di dalam sejarah ini ya gue sebutin ya dia pernah ngisi bass di beberapa lagu artis terkenali cuy pertama ini gue kutip dari carolkay.com dia pernah ngisi bass untuk The Beach Boys terus Neil Young terus Frank Zappa terus Lou Rawls Ike and Tina Turner Dusty Springfield The Moon Keys bahkan Ray Charles cuy keren gak tuh orang karena talenta dan kesuksesannya biarpun dia gak terkenal di layar kaca televisi tapi dia terpilih menjadi sebagai salah satu musisi yang paling produktif di dalam sejarah akhirnya dia menjadi salah satu pemain bass perempuan yang ikonik di dunia gimana menurut kalian gue pengen tau komen di bawah please next perempuan pemain bass berikutnya yang ikonik adalah Melissa Of The Moor dia jadi perempuan pemain bass ikonik dunia karena dia pernah jadi pemain bassnya grup band hall juga grup band The Smashing Pumpkins lahir pada 17 Maret 1972 di Montreal Kanada Of The Moor memulai karir musiknya dengan menjadi pemain bass untuk grup band lokal yang bernama Tinker namun kalian tau gak ternyata perjalanan karir si Of The Moor ini berubah total setelah terjadi insiden lemparan botol jadi gini ceritanya gue kutip dari All Music pada suatu hari bersama teman-temannya Of The Moor ini pergi bersama teman-temannya untuk nonton konser Smashing Pumpkins di Kanada nah saat mereka lagi asik-asik nonton tiba-tiba salah satu temannya si Of The Moor ini ngelempar botol cuy ke arah Billy Corgan Billy Corgan ini adalah pemimpin Smashing Pumpkins setelah insiden ini Of The Moor berusaha mati-matian untuk minta maaf ke si Billy Corgan ya akhirnya dimaafin lah ya sama si Billy Corgan nah malah setelah kejadian itu juga akhirnya Billy Corgan dan Of The Moor ini menjadi teman baik kemudian di tahun 1994 Billy Corgan ini ngedenger kalau si Courtney Love itu butuh basis kenapa Courtney Love butuh pemain bass karena pemain bass lamanya si Hall ini meninggal karena overdosis akhirnya Billy Corgan ini merekomendasikan si Of The Moor ke Courtney Love nah segera setelah itu akhirnya Of The Moor setuju aja tuh untuk jadi pemain bassnya band Hall dan tanpa basa-basi akhirnya dia meninggalkan grup band lamanya yaitu Tinker ini gue jelasin secara singkat ya jadi setelah si Of The Moor ini gabung di Hall mereka akhirnya mengadain tour dunia setelah tour itu selesai Billy Corgan calling lagi nih si Of The Moor untuk ngajakin proyek-proyek lainnya contohnya adalah Billy Corgan ini mengajak si Of The Moor untuk terlibat di dalam proyek musik Rick Okasek nah Rick Okasek ini adalah mantan pemimpinnya band Cars ketika itu Rick Okasek sedang menggarap album yang judulnya Troubalizing dan kebetulan Billy Corgan adalah produsernya nah di album ini si Of The Moor ini ngisi bass dan juga vokal setelah Rick Okasek dan Of The Moor melakukan tour dunia Of The Moor memilih untuk kembali ke Hall dan melanjutkan pekerjaannya untuk menyelesaikan album ketiga mereka yang berjudul Celebrity Skin di tahun 1998 masih gue kutip dari All Music setelah tour album ketiga tersebut selesai Billy Corgan lagi-lagi ngoling si Of The Moor gak ada kapok-kapoknya nih orang apa ketagihan kali ini Billy Corgan nelfon Of The Moor untuk mengajak dia menjadi basisnya band Dismasing Pumpkins tapi eranya Of The Moor bersama Dismasing Pumpkins ini gak bertahan lama setelah album Machina dan album The Messines of God and Friends and Enemies keluar Dismasing Pumpkins malah bubar cuy setelah perpecahan Pumpkins Of The Moor gak gak stuck gitu aja ya dia akhirnya lanjut untuk bermusik yang akhirnya bikin band tribute to Black Sabbath bernama Hand Of Doom nah disini peran dia adalah sebagai lead vocal tak hanya itu pada musim panas di tahun 2004 Melissa Of The Moor merilis album solo debutnya yang berjudul Of The Moor kalian bisa cek musiknya di Youtube udah banyak menurut gue rock abis nih cewek gimana menurut kalian? komen di bawah next perempuan pemain bass yang iconic dunia berikutnya adalah Suzy Quattro Suzy Quattro ini adalah gadis mas rock and roll yang terkenal berkat dandanannya yang disebut-sebut cukup menginfluence Courtney Love disini kita banyak banget ngomongin Courtney Love ya selain menginfluence Courtney Love Suzy Quattro ini disebut-sebut juga menginfluence para personilnya The Runways tampilin ya fotonya Suzy Quattro adalah anak keempat dari lima bersaudara dia lahir pada tanggal 3 Juni 1950 di Detroit, Michigan gue kutip dari suzyquattro.com dia ini dibesarkan di dalam keluarga pemusik termasuk 3 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki yang semuanya pintar dalam memainkan alat musik Suzy sendiri melakukan debutnya di atas panggung memainkan bongo di band jazz ayahnya yang bernama The Art Quattro Trio sejak usia dini Suzy ini diajarkan untuk bermain piano dan juga bermain gitar kemudian setelah berusia 14 tahun dia membentuk girl band bersama dengan saudara perempuan lainnya nama girl bandnya adalah The Pleasure Seekers disini posisinya si Suzy Quattro yaitu sebagai pemain bass dan juga vokal dan gak makan waktu lama men akhirnya Suzy Quattro ini cepet jadi terkenal karena dia cantik sih menurut gue dan juga main bassnya jago cuy nah di tahun 1969 The Pleasure Seekers berubah nama menjadi Cradle setelah beberapa tahun menjalani karir musik bersama Cradle akhirnya ada seorang produser musik yang bernama Mickey Moss bukan Mickey Mouse ya Mickey Moss menawari Suzy untuk kontrak bernyanyi solo dan di tahun 1971 dia terbang ke Inggris untuk memulai perjalanan karir musiknya ya setelah si Suzy ini tanda tangan kontrak ya langsung lah gak basah-basi lah dia mikir kayaknya wah ini masa depan gue cerah nih si Suzy ini akhirnya bekerja sama dengan penulis lagu legendaris yaitu Chin dan Chapman dan bersama mereka akhirnya Suzy Quattro punya hit besar yang berjudul Can The Can dan lagu ini menjadi hit nomor 1 pada tahun 1973 di bulan Mei dan lo tau gak hit ini akhirnya terjual sebanyak 2,5 juta kopi di seluruh dunia Suzy Suzy si Milikiti gue kutip dari SuzyQuattro.com berdasarkan diskografinya Suzy Quattro ini telah merilis album sebanyak 30 album dikit ya nih ya kita lihat dulu nih cuplikan kalau si Suzy Quattro lagi manggung gue jamin seksi abis cantik keren pokoknya semua-muanya lah tampilin kan nah selain cantik dandanannya di atas panggung juga unik cuy nah berkat dandanannya yang rock banget dan juga musik-musik yang dibawain adalah glam rock Suzy Quattro ini mendapat julukan sebagai The Queen of Noise bener-bener noise gimana menurut kalian? komen di bawah next ya perempuan pemain bass ikonik dunia terakhir yaitu Tina Weymouth salah satu bassist pertama yang menggabungkan musik funk dengan punk adalah Tina Weymouth dari band The Talking Head Tina lahir pada tanggal 22 November 1950 di Coronado Tina Weymouth pertama kali belajar gitar pada saat dia berusia 14 tahun tapi nampaknya dia gagal untuk bertahan di gitar Weymouth ini begitu mengagumi The Beatles dan juga Bob Dylan gue kutip dari All Music ketika menjadi seorang siswa di sekolah desain Rhode Island selama awal 70-an Weymouth berteman dengan grup band lokal yang bernama Artistik pada saat itu penyanyi dan gitaris artistik adalah David Byer dan drumernya adalah Chris Franz yang akhirnya Weymouth pun mulai berkencan dengan Franz tadi siapa Kim Garden sama Tristan Moore sekarang si Tina Weymouth sama Chris Franz pacaran terus satu band pertanda buruk kemudian akhirnya setelah mereka lulus sekolah mereka pindah ke New York sebenernya waktu itu pindahannya gak bareng-bareng ya yang pertama pindah itu adalah si Byron yang akhirnya ketika si Byron ini udah nyampe New York duluan dia ngajak si Tina Weymouth sama Chris Franz untuk yaudah lu pindah aja ke New York nih terus kita ngeband lagi kayaknya asik deh akhirnya di tahun 1974 mereka memutuskan untuk bikin band yang namanya The Talking Head kok bisa tiba-tiba si Tina Weymouth ini kepilih untuk menjadi pemain bass ya karena si Chris Franz ini kesulitan untuk mencari pemain bass saat itu terus dia beranggapan Tin lawa aja deh yang main bass terus si Tina dia kayaknya yaudah deh ngancil main bass jadi deh dia pemain bassnya The Talking Heads nah The Talking Heads ini akhirnya sering main alias menjadi pemain band reguler di klub yang namanya CBGB CBGB ini adalah klub legend cuy ide dari klub ini adalah CBGB harus menjadi media untuk para band indie manggung dan menyampaikan karya-karyanya banyak nama band besar yang dulunya ketika mereka belum terkenal mereka tuh manggung disini contohnya ada Dramones Patti Smith Patti Smith Polis dan masih banyak lagi deh nah tentang CBGB ini sebetulnya ada filmnya lu bisa tonton deh filmnya namanya CBGB lu main seru sih filmnya balik lagi ngomongin Weymouth di tahun 77 The Talking Heads akhirnya merilis debut albumnya yang bernama Talking Heads dan di tahun itu pula Weymouth dan Franz menikah di tahun-tahun berikutnya mereka juga merilis 3 album lagi album-album tersebut adalah More Song About Buildings and Foods yang rilis di tahun 1978 kemudian Fear of Music yang rilis di tahun 1979 juga ada album Remain in Light yang rilis di tahun 1980 orang-orang zaman dulu produktif banget ya cuy rentang bikin albumnya tuh cuma satu tahun men alik dan The Talking Heads menjadi salah satu leading new wave group di Amerika pada saat itu setelah mencapai puncak popularitas di tahun 1980-an gue kutip dari The Famous People dia dan suaminya kemudian membentuk band lain yang namanya TomTom Club jadi TomTom Club ini cuma side projectannya mereka berdua aja The Talking Heads tetep ada selain bikin TomTom Club mereka juga akhirnya bikin musik yang cukup populer juga pada saat itu jadi si Tina ini pernah bilang dia itu adalah musisi yang otodidak jadi bahkan musiknya itu lebih dikarenakan karena dia terinspirasi oleh The Beatles Bob Dylan dan juga Peter Paul nah si Tina Weimot ini terinspirasi untuk main bass berkat si Susi Quatro nyambung nih guys gimana menurut kalian tentang si Tina Weimot ini? komen di bawah oke teman-teman kita sudah sampai di penghujung episode gue pengen dengar pendapat kalian tentang pemain bass ikonik di dunia ini ya jadi ada yang terkenal karena emang bandnya tapi ada juga yang terkenal karena emang dia adalah musisi pro untuk sesi rekaman ini kan kelasnya dunia ya tapi boleh lah gue pengen tau menurut kalian perempuan pemain bass yang ikonik di Indonesia itu siapa aja? komen di bawah ayo kita discuss anyway sebelum gue tutup episode kali ini follow dulu lah kita di instagram di at jalur underscore musik dan juga subscribe dong jangan lupa oke see you on the next episode ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax